musik 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 mungkin saya akan menampingi emas-emas semua jalan-jalan sekitar area 404 jam munggu disilakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebetulan kita bisa diizinkan bisa duduk di tempat duduknya raja dengan permesuhinya wah alhamdulillah sekali disini ya namanya tembok kuka koson sebelah tembok kontrakan kosong banyak kontrakan juga pernah digunakan sebagai sarana tepat mengeksekusi nah sekarang jadi pertanyaan perawan kunti masih ada gak? bukan kunti, sunti kalau kunti lagi ketemu lagi langsung ada dunia di atas perawan sunti dan hanya tumbuh di Indonesia tidak di belahan negeri manapun jadi kita bangga oh ini penangkal magic-magic itu seperti ini itu masuk sendiri sekarang kita berada di sebuah gua yang sangat terkenal di kota Cerebon yaitu Gua Sunyaragi kita sih sebenernya belum tau ya gua itu ada apa kestekauan ini katanya asal usul pueranya puer lagi oh jadi pembuatannya ada di dalam gua yang sih buat kape dahulu gak bohong, belum mencisa sekarang kita sudah masuk ke pin sudah akan masuk ke pin pemasuk pin pemasuknya bagus banget oke langsung check it out ini untuk padelaran kolosal pari tarian cukur biasa digunakan pada warsa enggal atau tahun baru konsepnya peramanan ya konsepnya peramanan artinya panggung terbuka jadi Taman Kaputren Panyepi Ingraga ini Taman Kaputren Pengganti setelah Taman Kaputren Nurgiri Sabtarengga itu berubah fungsi menjadi pesarea atau yang kita kenal sekarang makamnya sesarif jadulah secara praktis Kesultanan Cirebon tidak punya tempat bermain para putra-putrinya maka dicarilah sebuah tempat ini nama aslinya Segara Amparan Jati Segara itu Sungai Besar atau Danau Amparan Jati dikasih keringnya dan jati Segeranya itu danau sebelaman ada ini danau ini mas oh tadinya air ini danau ini cuma dikeringkan iya bukan dikeringkan kalau menurut Chandra Sangkala Bujangga Ratu Obaing Bumi yang dilambangkan Garuda di Lili Tular itu menunjukkan tahun 8151 Bujangga Ratu Obaing Bumi Bujangga 801 Obaing Bumi 51 cuma kalau Chandra Sangkala dibacanya terbalik bukan 8151 tapi 1518 oh gitu selisih tahun Jawa dengan tahun internasional 78 tahun artinya ini pertama kali digunakan pertama kali digunakan sebagai Taman Kaputera Panjeping Raga itu 1596 ya kan kemudian 1812 pada tahun 1812 komunitas masyarakat Hindu di wilayah selatan itu kembali besar makanya dulu untuk masuk ke buah Sunyaragi ini cuci kaki dulu cuci tangan dulu cuci muka dulu itu kan salah satu rutin dulu ya kan kayaknya privat area jadi kayak tempat semacam tempat peribadatan ya Pak iya padahal tadinya cuma Kaputren cuma Kaputren berbeda alifungsi makanya dikatakan Panjepi Ing Raga Panjepi kalau bertapa kan punya sodara-sodara kita punya umat Hindu Panjepi Ing Raga Panjepi itu menyendiri Raga itu diri itulah dari kata Sunyiraga dari Sunyaragi ya oleh masyarakat komunitas Hindu wilayah selatan airan aliran air yang dari sungai untuk mengisi danau ini dibendung kalau kota orang Cirebon dilandak makanya ada daerah pelandakan dibuanglah ke Sungai Subah tering karena ini dulu sebelum dijadikan Taman Kaputren Panjepi Ing Raga Segara Amparan Jati adalah tempat ritual akhir mandi gangga ketika Cirebon di abad ke-7 sudah ada kerajaan Hindu Indra Prastha dengan rajanya Arya Sentanu itu keturunan Hindu Sarma dari India sebagai bukti kita punya patung Siwa Pertua di Indonesia menantu daripada Pulau Warban itu keturunan Hindu Sarma Raja Besar India yang karena kacah pergolakan mereka lari akhirnya mendirikan kerajaan Hindu nama kerajaannya Indra Prastha di daerah selatan Cirebon itu abad ke-7 itu ada patungnya nah dulu ada 99 patung disini disini sekarang tinggalkan salah satu ada yang 98 terpendam terpendam ini sebenarnya bagian atas karena kalau mau kembali gali itu 20 meter kita baru bisa melihat ini bagian atas ini bagian atas itu periode awal 1596 periode ke-2 1703 pangeran dipati area Cerbon dipati area Karangrangan periode ke-3 1783 1788 yang dibangun Balai Kambang Guarga Jumbut sama Pandai Kemasan cuma di periode ke-3 ini Sultan Sepukul V memerintahkan Pandai Kemasan Pandai itu ahli kemasan itu sebetulnya cindramata itu memerintahkan membuat tombak anak panah tulupan pisau ya kan perlengkapan untuk memperkuat pertahanan buah sunyaragi oleh Belanda diartikan lain 1790 diratakan dengan tanah 1792 perlawanan terakhir dengan strategi ketuk tilu inilah cikal bakal Perang Besar Cerbon yang kita kenal Perang Kedongdong kalau Perang Depenogoro 1825-1830 masuk sejarah Alhamdulillah Perang Besar Cerbon Perang Kaum Santri Perang Kedongdong 1792 sampai dengan 1818 tidak tercatat ini harusnya gua 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 di sini ada dua mitos yang menarik mitos pertama perawan sunti pantang anak perawan menyentuh batu itu nanti susah berjodoh sekarang definisi perawan sunti adalah seorang anak perawan yang tanpa melalui hubungan biologis hamil dan melahirkan contoh, di dalam kitab suci Al-Quran perawan sunti adalah sifri mariam ibunda nabi sya'alaih di dalam saudara-saudara kita umat kristiani perawan sunti adalah bunda mariam ibunda yaus kristus kita punya perawan sunti siapa putri omtin karena putri omtin itu hamil sampai dengan melahirkan tidak pernah disentuh oleh laki-laki walaupun akhirnya diakui sebagai selir oleh sungan gunung jati karena ucapannya itu ada pun maka daripada mitos pantang hukumnya perawan menyentuh batu itu kalau kau hamil kalau kau melahirkan harus jelas siapa suami dan bapak 1604 sudah tertanam terucap ke depan tapi sampai dengan betul ini gak mau naaf ambil tiap hari kita dengar kita baca di medsus orang buang bayi kenapa? karena air secara jujur umat islam dan umat risten ini sama-sama keturunan orang yang tidak jadi disembelai di dalam islam yang mau disembelai adalah nabi ismail menurut ajaran umat kristiani yang mau disembelai isa anaknya ibrahim atau obraham itu sama-sama gak jadi disembelai iya kan? kenapa harus dipermasalahkan? dari sana iya kan? itu satu bapak dari sana kalau tadi lewat ya ada gerage mall orang kadang-kala bingung gris apa? gerage gitu itu gerage itu bahasa Sunda yang maknanya gerage buruan cepetan sama kayak geresel buruan sepang lagi buruan karena kalau terlalu sore dia gak bisa pulang ke Raja Galuk karena pasti dirampok di jalan orang barat inspirasi dari wilayah kolonia makanya banyak bangunan-bangunan kolonia itulah jadi cirbon sendiri dari kata caruban atau percampuran ini orang yang akses sejarah zaman itu kita masih asli mas karena situs kalau situs gak boleh kalau pernah ngeliat di masin-masin antara tempat muda ya itu kira-kira konsep jadi iya ini privat isi lanak area yang suci ini masih asli ini gundukan tanah ini untuk melindungi ruang buah pengawal makna filosofinya makna filosofinya setinggi-tingginya cita-cita manusia itu dari hatinya di guanya Ragi tidak ada unsur besi yang ada adalah kayu, batu, dan panah canggih gak? ini keluar ini keluar ini keluar nah ini tempat mereka berwudu jadi air ngalir waduh seluruh jadi bisunya Ragi itu semua nanti kita lihat ke dalam semua rongga itu terliri air ini lingga terpotol artinya sampai segini ini lingga lingga itu sapi karena ini patung siwanya ini mahkota fish tangan bagi bagi kis air hujan mas ya tadinya detail kali mungkin ya tadinya pertama terkikis air hujan kedua kalau dulu kan istilahnya juru kunci tujuannya bagus membersihkan cuma digosok pakai kawat jadi rusak pori-porinya kita tadi masuk dari belakang harusnya pintu gerbang depannya ini karena ini alun-alun motif wadasan sekarang tidak dikenal yang dikenal Megaman Go Megaman Go ini dulu terangsang ini apa nih ini marmer ini tapi sudah yang aslinya karena ya itu tadi ada yang jadi prasasti yang menyampurkan air menyirami putra putri yang bermain air aduh indah banget lihat nih daunnya lebat tapi batangnya kayak begini kayak kosong kayak udah mati padahal masih hidup kita bisa masuk kayak ada ruangannya jadi kita bisa make up disini ini kelekeng adalah jenis buah-buahan khas para raja sebelahnya adalah monumen Tiongkok ini bukan makam ini monumen penghargaan artinya untuk mengenang menghormati dua keluarga besar boleh barunya patah posisi orang ini ularnya melindir maksudnya Garudadinya sebagai apa Pak? ya sosok ini sebagai apa? ini simbol pertama simbol candra sangkala candra itu bulan sangkala itu waktu kapan ini dididikan terjadi yang kedua segagak tataplah dunia karena di dalam di dalam Islam perputaran dunia perputaran usaha itu dimulai fajar menyinsing sampai matahari artinya song-song lah kehidupan dengan gagah tapi ingat segagak apapun manusia diurut kemasin kenapa? agar bisa menuju ke alam kelanggengar jadi ini seperti kayak map peta kehidupan artinya kalau kita mempelajari dari awal gua sunyara jadi sebetulnya gambar banyaknya apa amal ibadah buat apa? buat kau tinggalkan ketika kau menuju ke alam kelanggengar ini gua alam gua kelanggengan kelanggengan itu dari kata langgeng langgeng itu abadi jadi kalau dulu orang-orang Cirebon atau putar-putar daerah Cirebon ketika punya cita-cita itu tirakat di situ agar kalaupun cita-cita terkambil itu abad tapi yang menarik disini ya ini kan tadinya kan tempat ini dibuat untuk para putra-putri yang buat bermain tapi di satu sisi didirikan juga seperti monumen spiritual ya gua sunyaragi mewakili tiga unsur tiga unsur unsur wisata wisata budaya artinya mempertahankan likup budaya Cirebonnya wisata sejarah tentang sejarah kehidupan manusia dan wisata religi karena disini digunakan juga untuk bertawasyul oh iya iya kan panjepi ingraganya itu kalau keraton wisata budaya wisata sejarah bahkan sunan gunung jati dan mesin agung wisata religi tapi kita mewakili tiga jadi bisa dikata para raja-raja dulu ingin putra-putrinya selain bermain tapi dia tetap tidak melupakan tetap tidak melupakan jati dirinya sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya terima kasih sejarah mungkin lain waktu bisa lebih lengkap saya hanya menghimbau mari ikut sama-sama melestarikan dan menjaga tentang peninggalan sejarah budaya bangsa bangsa yang besar adalah bangsa yang menuju tinggi dan menghormati pahlawannya itu tinggal slogan kenapa kurikulin pelajarannya tidak ada ya kan nah kita titip saya menggetok tular artinya menggetok tular saya menggetok anda-anda semua anda yang menularkan ke yang lain itu fakta filosofik anda saya juga pengen minta bantu bapak boleh bantuin saya boleh pak boleh bapak kan supaya menjadi bangsa yang besar ya ya nah sekarang pengen youtube saya besar bapak itu orang bilang pak jangan lupa di subscribe jangan lupa di subscribe di like di like dan juga komen dan juga komen sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi bapak bye bye Sampai jumpa